Oke, ban vulkanisir atau retread itu adalah ban yang sudah bekas, yang sudah bekas pakai, yang sudah habis threadnya itu di retread atau dipasang lagi thread baru itu dengan cara seperti itu bisa dipakai lagi bannya yang sudah habis jadi dengan catatan casingnya bagus, threadnya tidak ada cacat dan sebagainya Kalau mitos itu hubungannya ke apa ya, ke hal-hal yang ganjil ya tapi menurut saya sih saya nggak tahu mitos-mitos seperti itu dan saya juga nggak begitu care dengan mitos-mitos tapi faktanya sampai sekarang masih banyak sekali yang pakai vulkanisir Secara kelebihannya, secara teknis sih mungkin nggak ada ya karena itu sudah diproses ulang tapi mungkin secara ekonomisnya iya, karena itu harganya lebih murah kalau secara teknisnya sih tidak lebih baik karena namanya itu threadnya sudah ditempel ulang diganti threadnya, itu ada resiko casingnya nggak bagus ada resiko tempelnya nggak bagus, sehingga itu mudah terjadi kerusakan di jalanan ya, kalau kekurangannya justru itu ada resiko untuk pecah di jalan lebih besar resiko kerusakannya daripada ban baru ya nah justru itu, jadi pertama sebelum di vulkanisir itu kan seleksi karkasnya seleksi bahan baku, eh ban bekasnya nah kalau ban bekasnya seleksinya nggak bagus ada ban-ban yang sudah cacat di vulkanisir itu beresiko rusak saat dipakai yang kedua, proses retreadnya sendiri retreadnya sendiri kalau ada kurang sempurna dalam prosesnya itu pasti threadnya gampang lepas artinya kerusakan pada jalan sehingga ada beberapa dari pemerintah pun melarang pemakaian vulkanisir contoh, setahu saya sampai sekarang di Pertamina itu nggak boleh pakai vulkanisir BBM, angkutan BBM nggak boleh pakai vulkanisir angkutan semikal yang berbahaya nggak boleh pakai vulkanisir termasuk angkutan di dalam kawasan bandara itu nggak boleh vulkanisir jadi pasti ada resiko sehingga pemerintah mengaturkan bahwa yang hal-hal yang kritikal itu nggak boleh pakai vulkanisir ya pertama selektif dalam memilih ban vulkanisir kalau mungkin ban-ban vulkanisir yang hasil pabrik yang lebih besar itu kualitasnya lebih bagus dibanding home-home industri kalau ban vulkanisirnya itu hasil produksi pabrik yang sudah stabilis yang sudah bagus, ada quality control sebagainya menurut saya itu aman yang khawatirnya itu beberapa home industri yang teknologinya yang cara kerjanya mungkin nggak begitu standar yang kedua saat pemakaiannya itu harus ikut standarnya juga contoh kan tekanan anginnya harus dikontrol karena apa? karena kalau tekanan anginnya itu adalah ya itu sangat beresiko baik itu kurang tekanan anginnya ataupun lebih pecah ban di jalan itu kan banyak faktor pecah di jalan pertama faktor produksi mau ban baru, mau ban mahal, mau ban apa tapi kalau ada kesalahan produksi itu beresiko ya kesalahan pabrik istilahnya yang kedua kesalahan dalam pemakaian nggak kontrol angin, nggak kontrol posisi dan nggak kontrol kondisi pemakaian itu juga beresiko nggak itu ban baru maupun ban vulkanisir beresiko ketiga dari kenderaannya kenderaannya itu kontrol remnya nggak jelas spuring balancingnya nggak jelas terus istilahnya kondisi mobilnya nggak terawat itu pasti beresiko ban-nya juga rusak yang keempat tadi faktor sopir sopir yang ugal-ugalan, yang nggak mau hantam promo yang ada lubang dihajar terus itu pasti juga ada resiko jadi kalau bicara resiko pecah itu nggak ban baru, nggak ban vulkanisir beresiko tapi nah ban vulkanisir resikonya mungkin lebih besar ya kan? karena apa? karena tadi kondisinya sudah recycle atau retrace istilahnya kalau kenderaan pribadi mungkin sekarang udah nggak ada vulkanisir juga untuk mobil-mobil passenger mungkin udah nggak ada vulkanisir ada vulkanisir juga mungkin untuk di kampung-kampung yang speednya rendah yang pemakaiannya biasa-biasa aja tapi di mayoritas di jalanan itu untuk ban passenger itu udah nggak ada vulkanisir memang nggak disarankan vulkanisir yang truk-truk aja like truk ke atas